Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Junawan Andra Channel Kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana cara menghemat Bahan bakar atau BPM Jadi untuk bahan bakar Itu bisa sebenarnya Dihemat dengan beberapa tips Yang pertama adalah Jangan terlalu melakukan Akselerasi secara berlebihan Dan pengereman yang berlebihan Hal ini jika dilakukan pengereman berlebihan Maka nanti ketika angkatan pertama lagi Akan menguras bahan bakar Seperti itu Jadi ketika berhenti Memulai angkatan lagi Akan menguras bahan bakar Seperti itu Kemudian yang kedua Tipsnya adalah Menjaga putaran mesin Menjaga putaran mesin Atau RPM Atau yang biasa disebut dengan Revolution per minute Jadi standarnya untuk torsi Atau tenaganya itu pada kecepatan Maksudnya untuk torsinya Pada standar di 2000-3500 RPM Jadi itu torsi maksimal Yang setiga Kita harus memeriksa tekanan ban kita Apakah tekanan ban sudah terisi angin secara cukup Sebab jika tekanan bannya Tidak terisi angin dengan cukup Maka otomatis beban mobil akan bertambah Jadi jika beban mobil bertambah Maka akan membuat tenaga terkuras Sehingga bahan bakarnya akan terkuras lebih Yang keempat adalah Menjaga Injakan pedal gas Ketika kita dalam melakukan perjalanan Otomatis Kita harus melakukan Akselerasi gas Dengan pijakan yang secara Pelan Dan Progresif Artinya konstan Stabil Kemudian yang kelima Adalah kita harus Berusaha untuk menghindari Titik kemacetan kota Karena semakin Kita berada di titik macet Otomatis Bahan bakar kita akan terbuang secara sia-sia Dan otomatis nanti akan High Temperatur pada mesin kita akan meningkat Drastis Yang keenam Kita hindiri penggunaan setengah kopling Yang secara berlebihan Setengah kopling itu boleh Boleh saja Tetapi jangan terlalu sering dilakukan Hal ini juga berpengaruh pada Bahan bakar Terakhir Yalah kita menghindari Kopling gantung Secara Berlebihan Hampir sama dengan Setengah kopling tadi Namun disini Untuk kopling gantung Intinya kita jangan terlalu Menggantungan kopling Secara berlebihan Terlalu sering Kayak gitu Intinya nanti akan Menguras bahan bakar juga Oke Gak ada yang ingin ditanyakan ya mbak ya Gak ada mas Jadi itulah 7 tips Atau cara Menghemat BPM Khususus pemula Menghemat bahan bakar Karena Dengan kita menghemat Bahan bakar Otomatis kita juga Membantu program Pemerintah ya Untuk penghematan energi Kayak gitu Oke Buat teman-teman yang suka Sama video saya Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Sampai jumpa Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton